Apa yang gue Arief, balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen nge-review kerak dari olisamping Etnoc Supreme 2T Dan kita mulai dari businya aja teman-teman Nah ini lumayan bersih ya teman-teman Dimana kepalanya ini putih, gak ada tutupan kerak berwarna hitam Dan di pinggir-pinggirnya ini juga tipis banget Kalau di businya dia mirip kayak kastrol ya, bersih banget Dan bisa kalian lihat disitu putih, artinya pembakarannya bagus teman-teman Dia terbakar maksimal, gak menyisakan kerak Oke lanjut ke head blocknya teman-teman Dan ini dia head blocknya Ini masih lumayan bersih sih menurut gue Ini masih ada bagian yang masih kelihatan dagingnya Ini pemakaian 2 minggu ya teman-teman Dan ini lapisannya tipis banget Lapisan warna hitamnya ini Ini juga bukan hitam ya, cuma kayak minyak kepanasan gitu doang Bukan kerak ini kayaknya Iya bukan kerak Dan dia juga gampang dibersihkan teman-teman Dan lagi head pistonnya Bisa kalian lihat disitu di bagian sini Ini keraknya hampir gak ada tumpukan gitu teman-teman Cuma kayak warna gosong aja gitu Dia bukan kerak sih ini Menurut gue sih bukan kerak ini Gosong doang Ini masih licin Gak ada kasar-kasar kerak gitu Gak kayak oli samping semi sintetik lainnya Gitu teman-teman Dan belum kalian tau Di motor gue ini settingannya standar Artinya 8-knock dipasangkan dengan Pengapian airacking standar Settingan karbus standar Dapatnya seperti itu teman-teman Dengan sertifikasi jasuh FD Kalau ditanya jasuh FD Dengan kerak setebal ini Masih wajar apa enggak Menurut gue ini masih cukup wajar Dan masih bagus banget teman-teman Karena dengan pengapian standar aja Dia pembakarannya udah bagus Terlihat dari businya teman-teman Dan perlu kalian tau juga bahwa Gue juga campur di tanki teman-teman Mungkin kalau gue gak campur di tanki Hasilnya bisa lebih bersih Daripada ini teman-teman Dan perlu diingat juga teman-teman Bahwa bisa jadi yang ada di motor Kalian nanti akan berbeda Dengan apa yang terjadi di motor gue teman-teman Karena ya kalian tau lah ya Pengapian R-Racking standar itu udah tua banget Teknologi tahun 80an ya teman-teman Walaupun dia di produksi tahun 2001 misalnya Tetap aja dia desain awalnya itu pengapiannya Dari tahun R-Racking Cobra Tahun 80an teman-teman Kalau dipasang di Ninja Atau mungkin di F1ZR mungkin bisa jadi lebih bersih teman-teman Karena pengapian motor tersebut itu motornya mudah Teknologinya mudah Otomatis apinya lebih kuat dan lain-lain Kompresinya lebih tinggi Dan apinya lebih besar Itu Buat tarikannya seperti apa Asapnya seperti apa Nanti akan gue bahas di video terpisah ya teman-teman Oke tulis pendapat kalian dan pengalaman kalian di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya